Ya pemirsa Ikatan Keluarga Besar Anak Benteng atau IK Benjambi Sabtu pagi melaksanakan jalan santai dan berbagai perlombaan dalam rangka memeriakan hut ke-77 Republik Indonesia dan puncak hut IK Benjambi yang ke-6 tahun 2022. Kegiatan jalan santai ini secara resmi dilepas oleh Pelindung IK Benjambi Deputi 5 Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Irjen Pol Armet Wijaya. Ikatan Keluarga Besar Anak Benteng atau IK Benjambi menggelar acara silaturahmi dalam rangka memperingati hut IK Benjambi yang ke-6 tahun dengan mengusung tema memperkuat persaudaraan keluarga anak benteng Jambi dengan semangat gotong royong kita bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat bertempat di Komplek Komering Jaya Mayang Mangurai Jambi. Kegiatan diisi dengan berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan hut ke-77 Republik Indonesia diantaranya lomba domino, lomba bernyanyi, senamomere, coket balon, makan kerupuk, memindahkan belut ke ember, lomba ikat terong, giring bola, jalan santai, hingga pembagian door price dan potong tumpeng. Kegiatan yang digelar oleh IK Benjambi tersebut telah bergulir sejak 25 Agustus hingga puncaknya Sabtu 27 Agustus 2022 pagi. Deputi 5 Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Irjen Paul Armet Wijaya mengatakan bahwa terdapat hal yang menarik dari kegiatan ini, yaitu teringat masa kecil di mana masih segar bugar dan sehat. Sebagai pelindung IK Benjambi, Armet Wijaya berharap dengan diperingatinya hut kemerdekaan RI ini timbul semangat dari anak-anak Jambi, khususnya keluarga besar IK Benjambi untuk ikut membangun Jambi agar lebih kondusif, maju dan sejahtera. Mereka ini timbul semangat dari anak-anak Jambi, khususnya IK Benjambi, kemudian keluarga-keluarga kita semua ikut membangun, paling tidak membangun Jambi lah, lebih kondusif, lebih maju lagi, lebih sejahtera. Kemudian untuk IK Benjambi yang ulang tahun, mudah-mudahan bertiprah untuk membangun Jambi lah gitu ya, paling tidak menjaga keamanan, kemudian dalam rangka pemilu 2024, semoga lancar, jangan buat masalah, siap. Sementara itu, Ketua Umum IK Benjambi, Ratna Dewi Asnawi menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara anggota keluarga besar Ikatan Anak Benteng Jambi. Ia berharap agar seluruh anggota IK Benjambi dapat saling membantu dan mendukung. Ratna Dewi Asnawi menambahkan bahwa IK Benjambi dibentuk pada tanggal 15 Agustus 2003, dan saat ini beranggotakan sebanyak 140 orang. Pertama, kejadian kami, selaturahmi kami tetap berjaga dengan baik. Kedepannya mungkin ada program-program yang kami akan laksanakan, supaya bermanfaat untuk anggota kami. Nah, kami pun juga membuat KTA, Kartu Tanda Anggota IK Benjambi, itu akan kami mempunyai sebabnya ada sembahku murah, siapa yang mempunyai KTA, kita beri mereka harga.